Halo Assalamualaikum kembali lagi di Matkim Privat Oke kali ini kakak kembali lagi ya kakak akan membahas penilaian harian Untuk kimia kelas 10 ini adalah bab hidrokarbon Silahkan kita simak bersama-sama Jangan lupa subscribe ya dan share video kakak kepada teman-teman kalian Nomor 1, semua sinyawa organik mengadung atom karbon Nomor 2, berdasarkan struktur tersebut penggolongan yang tepat adalah 1, sinyawa termasuk hidrokarbon aromatik Tidak, kalau aromatik itu yang poin Kalau aromatik itu begini strukturnya Terdapat 6 atom karbon yang memiliki ikatan rangkap yang bersolong Nah tadi ini salah B, senyawa 1 Termasuk hidrokarbon aromatik Salah Aromatik itu ini ya Seperti ini ya Aromatik Oke Senyawa 1 termasuk hidrokarbon alifatik Betul, alifatik itu rantai lurus ya Tidak tertutup Tidak jenuh Nah salah Salah di titik jenuhnya Ini rantai tunggal Kalau tunggal, kalau kamu sendirian kan jenuh ya Iya Jadi kalau tunggal itu yang jenuh Kalau yang tidak jenuh itu rangkap Ya salah lagi D, senyawa 1 termasuk hidrokarbon alifatik jenuh Betul sekali Senyawa 2 termasuk hidrokarbon siklik Betul, tertutup Ya Habisnya tambahin siklik tak jenuh gitu ya Ada rangkapnya Yang poin E Senyawa hidrokarbon siklik Salah ya Senyawa 1 itu alifatik Alifatik itu terbuka Next Kita masuk ke soal nomor 3 Alkana berikut yang memiliki atom C primer, sekunder, dan terzier C primer itu cara cepatnya aja ya Itu adalah CH3 C sekunder itu adalah CH2 Sedangkan C terzier itu jadi cepatnya adalah yang CH Oke guys Kita cari yang seperti itu Untuk poin A itu tidak ada C terzier Tidak ada CHnya Salah ya Poin B ini juga tidak ada C terziernya Poin C tidak ada C terziernya Poin D ada ya Ada semua nih Dan poin E itu tidak ada C terziernya Kita cek ya Poin D gambarnya seperti ini CH3, CH2, CH mengikat CH3nya ada 1 Ke samping CH3 Ini dikatakan C primer, 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 sekunder, terzier Begitu guys Next kita masuk ke soal nomor 4 Di antara senyawa berikut yang termasuk Senyawa anorganik Anorganik ciri-cirinya itu ada logamnya Salah satunya seperti itu So jawabannya langsung ya Ketemu adalah E Di sini ada natrium Natrium itu adalah logam Maka dia akan organik Berikatan ion Kalau organik itu kovalen Begitu ya Nomor 5 Tata nama senyawa alkana berikut yang benar Oke Saya akan bahas satu persatu A 3 metin butana 1, 2, 3, 4 Induknya butana ya Kalau menggambar Membuat struktur itu Induknya dulu Di cek ketiga ada metil nih 1, 2, 3 Ada metil Salah apa benar? Salah Penomoran alkana itu terdekat dengan cabang Ini harusnya penomorannya dari kanan 1, 2, 3, 4 Yang benar itu adalah 2 metil butana Begitu ya guys Nomor Poin B Saya pakai tinggi ya Hexana 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 4 Dimetil Salah Penomoran terdekat dengan cabang Harusnya seperti ini Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tata nama yang benar itu adalah 3, 3 Dimetil Hexana Begitu ya guys Salah lagi Kita lanjut aja ya Ke poin C Pentana 2, 2, 3, 4, 5 Di C ke 3 Ada metil Di C ke 4 Ada metil Salah lagi Penomoran harusnya dari kanan ya 1, 2, 3, 4, 5 Tata nama yang benar itu harusnya 2, 3 Dimetil Pentana Paham ya Lanjut Poin D Hexana Pentana 1, 2, 3, 4, 5 Di C ke 2 Ada metil C ke 3 Ada metil C ke 4 Ada metil Betul sekali Mau dari sisi kanan kan juga ya 1, 2, 3, 4, 5 ya Di C ke 2 Di C ke 3 Di C ke 4 Ada metil Ya Betul Jawabannya adalah G Kita lanjut ya Ke soal nomor 6 Pasangan senyawa yang merupakan isomer Dari 3 metil 1 butena Ya Kalau isomer itu harus memiliki rumus molekul yang sama ya Di sini ada butena Butena berarti alkena ya Maka kalian wajib nanti semuanya alkena Oh kebetulan semuanya alkena Terus langkah cepatnya kayak gini aja Butena itu kan C nya 4 ya Metil itu C nya 1 Ya Maksudnya itu 3 Bukan metilnya ada 3 ya Di C ke 3 Pada induk butena Itu ada cabang metil 4 ditambah 1 Itu 5 Jadi kamu cari yang 5 karbon Oke guys Ya kita cek 1 per 1 Yang C nya ada 5 ya Butena itu C nya 4 Oh weh langsung salah ya D Kita cek yang poin B Butena Butena itu C nya ada 4 Ditambah Metil Metil itu C nya 1 Berarti C nya ada 5 ya Betul Dan kita lihat 2 pentena Betul sekali C nya 5 2 pentena itu maksudnya apa sih Pentena ya Alkenanya di C itu 2 Ya jawabannya tepat itu adalah Poin B Coba kita poin C ya Pentena Betul ya 2 pentena ya C nya ada 5 Dan Next sebelahnya Pentena Itu C nya ada 5 Ketambahan Ada metil Metil C nya 1 Jadi jumlah C nya ada 6 Sini C nya 6 Sini C nya 5 Salah Kita lagi mencari yang C nya ada 5 Jadi itu cara cepatnya ya D Ya Paham ya Oke Saya lanjutkan ke soal nomor 7 Senyawa berikut yang Mempunyai Isomer geometri Oke Isomer geometri itu Hanya ada di Alkena Nah Nah misalkan saya putuskan Alkenanya seperti ini Nah nanti dia akan mengikat Atas dan bawah Ini wajib berbeda Ini atas dan bawah Itu wajib Memegang Unsur Atau senyawa yang berbeda Sebagai contoh ya Saya jelaskan ya Untuk poin A Etena Etena itu seperti ini ya Nah inilah Etena Kita putuskan bagiannya Alkena Maka yang C yang ke satu Memegang H Seperti ini C yang kedua ya Ini juga memegang H Seperti ini Nah ini Atas dan bawah itu sama Salah Itu atas dan bawah Wajib berbeda Maka A salah Kita lihat poin B Butena C nya 4 ya 1 2 3 4 1 butena 2 etil Seperti ini Oke Kita lihat ya Kita lengkapi dulu Untuk yang C ke satu Sini H nya 2 ya Ya Maka menjadi Kita putuskan Yang bagian rangkap Diputuskan Bagian rangkap Maka Sini H Sini H Untuk C yang ini Ke atas ada CC Ke bawah ada CC Ini juga tidak punya Isomer geometri Kenapa? Karena atas dan bawah Beda Eh sama Wajib harus berbeda Kita lihat poin C Butena 1 2 3 4 Di C Kedua Ada Alkena Di C Kedua Dan 3 Ada Metil Di C Kedua Dan 3 Ada Metil Kita putuskan Bagian rangkapnya Ini juga tidak punya Isomer geometri Karena atas dan bawah Ini ada yang sama Gak boleh Wajib berbeda Belum ketemu ya Kita lihat ke poin D Pemtena 1 2 3 4 5 Di C Ada Alkena Di C Kedua Ada Metil Salah apa benar nih Sudah kelihatan sekali Sawah ya Kita putus bagian yang rangkapnya Kita lihat nih Untuk C yang kedua ini Untuk C yang kedua Atas dan bawahnya sama Megang C sama C Walaupun yang C yang ketiganya Sudah benar ya Atasnya itu C nya 2 Bawahnya C nya 1 Gak masalah Itu sudah berbeda Tetapi yang ini Ini salah Gak boleh Harus beda Dua-duanya Ya Oke salah lagi Ya maka jawabannya Yang adalah E ya Coba kita cek Exena 1 2 3 4 5 6 Di C ketiga ada Alkena Di C ketiga ada Metil Di C keempat ada Metil Ya Kita putus Bagian rangkapnya Maka nanti C yang ruas kiri Memegang C C Bawahnya adalah C Berbeda ya Ini beda nih Maka bisa Ini memegang C C Bawahnya adalah C Ini juga berbeda Nah Ini yang dikatakan Isomer geometri Kalau kita namakan Ini adalah C 3,4 Dimegil 2 Hexena Oke ya guys Semoga kalian semuanya paham Kita masuk ke soal Nomor keelapan Jenis reaksi 1 2 3 Berturut-turut Adalah Kita lihat ya Koin ke satu Ini ada sebuah Hidrokarbon Bereaksi dengan Oksigen Menghasilkan CO2 Dan H2O Maka ini adalah Reaksi Oksidasi Atau pembakaran Selanjutnya kita lihat Disini ada Tunggal Menjadi rangkap Tunggal menjadi rangkap Itu adalah Eliminasi Selanjutnya kita lihat Rangkap Menjadi tunggal Maka rangkap menjadi tunggal Itu kebalikannya Eliminasi Yaitu Adisi Oksidasi Eliminasi Adisi Jawabannya Adalah Poin A Semangat ya guys Nomor 9 Produk dominan Yang dihasilkan Dari reaksi 2 metil 1 propena 1 2 3 1 propena Seperti ini ya 2 metil Saya lengkapin Metil disini Saya lengkapin Sini H nya 2 ya Oke Dengan asam Klorida H C Maka nanti akan berlaku Markovnikov H Akan menyerang C yang H nya Lebih banyak Tetapi yang di sekitar Rangkap ini ya Gitu ya Karena H nya ke situ Maka CL nya ke sini Oke Nanti rangkap jadi tunggal Ya CH2 menjadi CH3 C Ke bawahnya ada CH3 Ke atasnya Nah Diadisi oleh CL Kesamping CH3 Ya guys Ini namanya apa 2 kloro 2 metil Propena Ya Jawabannya B Sepuluh Reaksi bromin Digunakan untuk menguji Adanya ikatan rangkap Dalam senyawa hidrokarbon Jenis reaksi yang terjadi Pada pengujian ini Adalah adisi Nanti rangkap Bereaksi dengan gugus pengadisi Ini adalah bromin Nanti akan menghasilkan Senyawa tunggal Rangkap menjadi tunggal Adalah adisi Ya lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 11 Saya akan lanjutkan Ke part selanjutnya ya Silahkan kalian simak Video makrim selanjutnya Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton